Intro Aksi Heroik Bocah SMP NTT Banjat Tiang Bendera Demi Merah Putih Dilansir dari Detik.com Ada aksi heroik berkaitan upacara peringatan hari ulang tahun ke-73 Republik Indonesia Peristiwa itu terjadi di mana ada anak bangsa yang memanjat tiang bendera demi berkibarnya merah putih Aksi itu dilakukan oleh seorang siswa SMP kelas 7 di Nusa Tenggara Timur NTT yang videonya viral di media sosial Siswa tersebut bernama Yohanis Gamamarsal Lawu Sumber lain menyebutnya sebagai Johannes Adekala Bocah SMP yang akrab dengan panggilan Johnny ini Yang belum genap berusia 13 tahun Memanjat tiang yang cukup tinggi untuk membenarkan tali untuk mengerek bendera Video Yohanis memanjat ramai tersebar di media sosial dan aplikasi pesan WhatsApp Banyak yang memuji dengan aksi bocah asal desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur ini Tak main-main Tiang yang dipanjatnya mempunyai ketinggian 23 meter Tiang itu dipanjatnya tanpa alat bantu karena memang dilakukan secara spontan Momen itu terjadi dalam upacara setingkat kabupaten Peserta upacaranya TNI Polri, Aparat Pemerintah Kabupaten, Perangkat Desa hingga Masyarakat Umum dan Siswa-siswa Upacara tersebut dikelar di Desa Silawan yang merupakan daerah perbatasan Indonesia dengan Timur Leste Upacara tersebut dipimpin Wakil Bupati Belu J.T. Oseluan Kepala Desa Silawan, Ferdi Mones, mengaku bangga kepada Yohanis Dia juga memuji peserta upacara yang tetap khidmat dan tertib mengikuti proses upacara peringatan HUD ke-73 RI di Kabupaten Belu Pertama, kita bangga Kita sebagai pemerintah bangga bahwa rasa nasionalisme itu memang ada dan tertanam di masyarakat perbatasan RI-RTL, Republik Timur Leste Khususnya di Desa Silawan ini Ucap Ferdi saat dihubungi Jumat 17 Agustus 2018 Apresiasi pun muncul dari berbagai pihak Seusai upacara, Yohanis menerima banyak ucapan dan hadiah dari berbagai pihak Tak sampai di situ saja, Menpora Imam Nahrawi juga kagum dengan kesigapan Yohanis Dia berencana memanggil Yohanis ke Jakarta untuk menyaksikan Asian Games Kalau ada yang bertanya siapa pahlawan hari ini Saya katakan adalah Joni Belu Joni yang berasal dari Kabupaten Belu Atambua yang tadi pagi telah menyelamatkan kita semua Menyelamatkan bendera merah putih Ini tentu perjuangan yang sangat heroik Dia tidak pada siapapun Apapun, hanya ingin menyelamatkan merah putih Ujar Imam di Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat Jumat 17 Agustus 2018 Yohanis juga akan diberi beasiswa pendidikan oleh pejabat gubernur NTT Robert Simbolon Yohanis juga ternyata berasal dari keluarga yang punya nasionalisme tinggi Bapaknya yang bernama Victorino Fahik Marsal Merupakan pejuang integrasi dari Timor Leste Diharapkan beasiswa ini dapat membantu keluarga Yohanis Memang ini anak kurang mampu Orang tuanya mantan pejuang integrasi dari Timor Leste Karena kecintaan kepada tanah air sehingga mereka memilih bergabung dengan Indonesia Ucap Samuel Aksi heroik Yohanis pun mendapat apresiasi dari publik Banyak pihak yang ingin memberi hadiah kepada Johnny PLN peduli salah satunya Direktur Human Capital Management PLN Muhammad Ali Mengatakan aksi Johnny merupakan tindakan yang menjunjung tinggi rasa nasionalisme dan cinta NKRI Johnny pun mendapat tawaran beasiswa hingga jenjang pendidikan tinggi strata 1 atau S1 Aksi Yohanis sangat nasionalis sekali Kami salut dengan anak ini Mulai saat ini Yohanis akan menjadi putra PLN dan akan mendapatkan beasiswa sampai dengan tingkat S1 Ungkap Ali dalam merilis yang diterima kumparan Jumat 17 Agustus 2018 Selain PLN Aksi Johnny pun mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Kabupaten Belu C.T.O.C. Luan yang hadir dalam upacara itu Johnny diminta untuk datang ke kantor Wakil Bupati pada Senin 20 Agustus mendatang untuk diberi bantuan Belum diketahui bantuan apa yang akan diterima oleh Johnny dari Wakil Bupati ini Belum usai di situ Pada Jumat 17 Agustus malam rumah Johnny disinggahi oleh banyak tamu yang ingin mengapresiasi aksi heroiknya Di antara tamu yang hadir ternyata ada utusan dari Jakarta yang sengaja datang untuk mengundang Johnny dan kedua orang tuanya hadir dalam pembukaan Asian Games Sabtu 8 Agustus 2018 di Kelora Bung Karno, Jakarta Johnny dan keluarganya pun berkemas Mereka bersiap untuk berangkat menuju Jakarta Mereka terbang dari Kupang menuju Jakarta pada Sabtu 18 Agustus Johnny, bocah SMP asal berbatasan Indonesia Timur Leste ini akan menghadiri pembukaan Asian Games Saud, seorang peserta di Kelat Sekolah Staff Dinas Duar Negeri atau SES Dilu di Kabupaten Belu Merupakan salah satu yang ikut hadir dalam upacara dan menyaksikan aksi heroik dari Johnny Menurut Saud, suasana haru dan bangga merebak saat Johnny melakukan aksi heroiknya Semua orang menangis lantaran terharu dengan aksi anak itu Saat Johnny turun dari tiang, semua orang bertepuk tangan Anak kecil itu yang menentukan berkibarnya sang sakamerah putih di Atambua Kalau memang enggak ada dia, mungkin enggak berkibar itu bendera Ujar Saud Terima kasih telah menonton!